Terima kasih. Apapun itu, sekarang kau sudah menjadi pemimpinnya, Zara. Tapi kau kehilangan suamimu sendiri. Kau sudah kehilangan suamimu, Zara. Kau kehilangan semuanya. Kau sudah mencapai apapun yang kau inginkan, apa yang kau harapkan, Zara. Ibu tidak tahu apa yang harus Ibu lakukan. Ayahmu dan aku tidak bisa selama saja bersamamu. Kami tidak akan bersamamu seumur hidupmu. Ayo jawab. Apa yang harus kami lakukan? Bagaimana kami bisa menghadapi orang-orang? Harga diri kami sudah jatuh, Zara. Tuhan, nyonya. Ayah. Ayah. Irfan. Ayah. Irfan. Cepat ambil air. Ayah. Ayah. Ayah, tidak apa-apa. Pergilah, Zara. Kazi, kau akan baik-baik saja. Ayah. Aku bilang pergilah, Zara. Ibu, tapi ayah. Jangan menyentuh ayahmu. Pergi ke kamarmu. Aku bisa mengurus suamiku sendiri. Pergi dari sini. Aku tidak membutuhkarmu lagi. Kazi, minum dulu. Kau akan baik-baik saja. Alina, Kazan, ayah. Makanan sudah siap. Ayo kita makan. Kazi, Nat. Tunggu sebentar. Kak Kabir sedang menjemput ibu dan Kak Zara. Kau makan duluan saja, Alina. Tunggu sebentar. Setelah itu kita bisa makan. Ibu makan malam bersama. Ibu. Aisyah. Ibu. Ibu. Aisyah. Ibu. Aisyah pun terjadi. Kenalkan dirimu. Katakan Aisyah. Ada apa? Ibu, apa yang terjadi? Alina, ambil air. Ibu. Ambilkan sal. Ya, ayah. Aisyah, ada apa? Aisyah. Ayo ikut aku. Aisyah. Ibu. Pergilah. Ibu. Ke kamarmu, Aisyah. Ibu. Ayo, ibu. Tidak! Semua tidak baik-baik saja. Hari ini, Kabir melakukan apa yang tidak seorang pen di keluarga kita. Berani melakukannya. Ya Allah. Ya Allah. Ada apa? Putramu sudah menceraikan Zara. Dia menceraikan Zara. Hukuman paling kejam yang bisa diberikan seorang suami adalah menceraikannya. Dan itulah yang... Itu yang Kabir lakukan pada Zara hari ini. Tanya dia! Tanya kenapa dia melakukan itu. Tanya! Dan bagaimana dengan putramu? Menurut ibu, dia tidak bersalah. Bagaimana denganku? Dia perempuan keras kepala dan juga pembangkang. Dia tidak menghormati siapapun dan keyakinan siapapun selain dirinya. Bagaimana denganku? Apa ibu tahu apa yang sudah ku alami? Sejak aku bertemu dengannya, hidupku jadi berantakan. Aku sudah tidak tahan lagi. Bagaimana denganku, bu? Akanku katakan pada kalian semua. Aku sudah buat keputusan yang tepat dan aku tidak akan mengubahnya. Hari ini aku minta pada kalian semua. Mulai sekarang aku tidak mahu seorangpun di rumah ini menyebut namaku dan namanya dalam satu kalimat. Aku tidak akan mengubah keputusanku. Kita sama-sama tidak merasa bahagia dengan hubungan ini. Jadi kita akhiri sekarang. Cerai. 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 Zara, tenanglah. Kau jangan menangis, ya? Ayo duduklah. Ayo. Kau kelihatan jelek kalau sedang menangis. Aku tahu, semua tidak harusnya terjadi. Tapi tidak, Rima. Aku juga gagal mengetik kabir. Kupikir dia benar-benar mencintaiku. Terima kasih. Terima kasih.